Halo Hauto Lover, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Nih saat ini kita berada di Balai Lelang Otobit Mas Bro, untuk di Otobit ya, Dutro paling banyak Ada Euro 2, nih yang Euro 2 yang mana? Ah ini ada Euro 2, ini masih Euro 2 nih, unit cakep Ya, kemudian ada Euro 4 juga lumayan banyak Pokoknya Dutro di Otobit lumayan banyak yang dililang untuk hari ini Kemudian ada counter Euro 2 juga ada Jadi harga variatif ada 2009, 2019, ada 2016, dan ada 2011, 2013 juga ada Tapi unitnya kayaknya untuk penambahan, itu masih unit yang kemarin Ada pun penambahan itu kayaknya di Dutro aja Dan yang minat NMR, ada unitnya NMR Dan kondisi juga masih rekomendasi, unitnya ada beberapa unit Tapi hampir rata-rata Euronya Euro 4 Untuk lebih lengkapnya, jangan di skip-skip video ini yuk Selalu subscribe, yuk kita cek semuanya, harganya berapa Selalu tongkrongin di channel youtube otomotif.net Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Saat ini kita berada di Balai Lelang Otobit Setiap hari, Senin, aktivitas gerbek Balai Lelang Gerbek? Kayak tangkepannya mas bro Jadi kita cek harga ya Ini truk di Otobit beludak Wah kayak truk saya ini untuk di Otobit Nah kita kayaknya untuk unitnya masih unit-unit yang kemarin Penambahannya pun nggak terlalu banyak yang di Lelang Untuk hari ini Nah kita cek ya Unitnya dari Itu harga kemarin 250 Coba kita cek ada perubahan harga nggak Itu Isuzu NMR yang versi Euro 4 Ini NMR yang versi Euro 4 Tapi ini sasisan mas bro Ini sasisan Kok nggak sih kayak roto mengurek Wiyurek Bener rek omongan Mengurek Ya Euro 4 Nomor lot 4 Dengan harga di angka 230 juta Eh turun 20 juta mas bro Dari harga kemarin 230 juta Euro 4 Untuk tahunnya disini ya tertera Tahun 2022 Dan keterangan pajak 18 Desember 2023 Jadi pajak BR1 ya Sasisan dan ini Versi ratio garden Versi 65 Berarti dia pakai PTO Ada bawaan PTO nya ya NMR Jadi Euro 4 6 speed Ini unitnya mas bro Plat DM STNK ada Cuma pajaknya mati Ya Di Balai Lelang itu BBKB ada mas bro Sudah pasti ada ya Surat ada Cuma kalau STNK terkadang ada Terkadang nggak Terkadang mati Terkadang hidup Kadang-kadang pun STNK nya Nggak ada Tapi pajaknya masih hidup Ada yang seperti itu Oke ini lot pertama Terus lot yang kedua Ini kemarin Kalau nggak salah 300 Ini Bahkan bangkunya masih berplastik Mas bro Nomor lot 2 Dengan harga diangka 290 juta Ini turun 10 juta Dari harga Yang kemarin Cuma keterangan STNK nggak ada Mobil tahun 2022 Ini kotor karena lama Disini aja ya Kalau untuk interior Mas bro Boleh kita cek Tuh Masih berplastik dia Plastiknya Roti copot Belum dilepas Plastiknya masih ada Semuanya di dalam nih Itu Bekasnya kartu tol tuh ya Dilarang keras Menaikan kaki ke atas Dashboard Ya nggak boleh lah Ya sopan ya Masih padat Presisi Untuk pintu Cuma damnya Dia kecil ya Disini ada space Dan ini euro 4 Harganya 290 juta Artinya dari harga yang kemarin Dia turun 10 juta Ya Turun 10 juta Nggak nanggung-nanggung Turun ya kan Lumayan kan 10 juta Nih unitnya Dia ada damnya Sebetulnya kayaknya damnya ini tinggi nih Tapi mungkin Bongkar pasang Karena Kalau mau dikir Mungkin dibongkar Pas sudah dikir Pasang lagi Cakep Kayak gitu Cakep Ya Terus lanjut Di sebelahnya Kelot nomor 1 Hino Dutro Dengan harga Di angka 310 juta Berarti Turun 20 juta Ya dari harga kemarin Turun 20 juta Kemarin 330 juta Kalau nggak salah Unit ini Dan Dam Truk Dan keterangan STNK Tidak ada Untuk tahunnya Tahun 2022 Tapi Tenang mas bro Untuk Dutro Di Youtube Ini cukup banyak Ya Mas bros Boleh milih Nanti Kalau duitnya cocok Boleh milih Kaya Gratisan Naira Ya Nggak gratisan Ini Kon bayar Jadi Maksudnya Anika pilihan Bahkan ada yang Harganya 200an Tuh kita cek Nanti di belakang Harganya 200an Sengaja kita datang Agak pagi Dan Karena Untuk di unit Di sini Kita belum ada Titipan Kayaknya kita Mau cek unit Yang ada di Balai Lelang Karedi Ya 310 juta Tahun 2022 Turun 20 juta Dari harga kemarin Keterangan STNK Tidak ada Sebelahnya SHDX Belum Mbak peta Toyota Dina Tahun 2010 Harganya 110 juta Rupiah Turun 6 juta Ya dari harga kemarin Jadi Biasanya Dia 116 juta Sekarang 110 juta Berarti Dari harga kemarin Dia turun 10 juta Rupiah Wes Ya kondisi Kayak gini Mas bro Jadi jangan Protes Warna Beda Mungkin Mungkin Ini ya Di stiker Kayaknya ini Yang pintu sebelah kanan Ini stiker Yang itu warna asli Mungkin Karena terlalu lama Dan pernah Dicat ulang Tapi untuk Kelengkapan Menurut saya Masih Kategori lengkap Damnya Dia Bisa buka samping Ini cocok Untuk di perkotaan Interior Tahun 2005 Ya kayak gini Mas bro Ya kondisinya Seperti ini 110 juta Cuman sayang Untuk baknya Ada space Untuk damnya Dam Ada space Disini Jadi Biasanya Dipakai untuk Nyimpan Ban Serap Untuk space Jadi kalau Sini kan Jadi gede Gitu Kalau disini Agak Ada space Lanjut Kesebelahnya Nomor Plot 7 Ini mulus Banget ini Plot 7 Nomor Lot 7 Dengan harga Diangka 300 juta Rupiah Tahun 2023 Lumrah Mas Blur Hino Dutro Tahun 2023 Dengan harga Diangka 300 juta Rupiah STNK Ada Ini Mulus Banget Ampayampuai Ampayampuai Apa artinya Rajulangi Tahun 2023 Kondisi unit Fresh Masih cakep Harganya juga Tapi lebih cakep Ini Ini 2023 300 juta Sedangkan yang sana Tadi 2022 310 Ya milih ini Pastinya Ya kan Wong Pinter Pasti milih Sing Api Mas Bro Kanter Kanter Belum Ya Kita lihat Di belakang Belakang Aja dulu Dutro Dutro Terus Nomor Lot 9 Ya Nomor Lot 9 Masih Hino Dutro Dengan harga Diangka 270 Nih 270 juta Cuman Bak mati Ya Pul bak besi Bannya belakang Kurang Gak cukup Ya Tahunnya 2022 270 juta Pajaknya November 2024 Artinya Pajaknya Masih Lumayan Panjang Ya Artinya Masih hidup Mas Bro Untuk pajaknya Ya Lanjut Ini Jadi Monumen Otobit Dari dulu Sampai sekarang Masih ada Di Sini Nah Kita cek Nomor ini Diturun harga Gak ini Ini karena Ketiganya Udah Lelang Semua Ketiganya Ini Yang paling Murah Dari kemarin Ini Yang satu Ini Sama Yang Ujung sana Yang tengah Biasanya Masih agak Tinggi Nomor Lot Tiga Dengan Harga Di Angka 236 Kok Naik Sia Kemarin 220 juta Sekarang 236 Bingung Mas Paper Gak ada Untuk tahunnya Tahun 2022 STNK September 2023 Lanjut Ini Cakep nih Ini Kayaknya Nomor Lot 8 Damnya Cakep Mas Nomor Lot 8 Dengan harga Diangkat 300 juta Untuk mobilnya Tahun 2022 Ini Cakep Tapi Lebih Cakep Yang Tadi 2023 Yang 300 Tadi Sama Sama Di Angka 300 Juta Rupiah Nomor Lot 5 Ini Tahun 2022 232 Juta Rupiah Jadi Kemarin 220 Saya Pikir Turun Ternyata Harganya Naik Nomor Nomor Lot 30 Kita Cek Nomor Lot 30 Oh iya Kita Langsung Review Yang Ini Tahun 2019 Hdv Ini Hdv 2019 Kemarin Diangkat 309 Juta Kemarin Dan Harganya Sekarang Turun Tapi Mungkin Nomor Lot Belum Ditempel Ini Tahun 2012 Hdv Untuk Warna Memang Asli Warna Tosca Bukan Jadi Sesuai Dengan Stnk Tosca Kita Cek Itu Yang Fe Nomor Lot 30 Itu Di belakang Yang Barisan Belakang Rata-rata Euronya Euro 2 Semua Ya Nomor Lot 30 Dengan Harga 80 Juta Kemarin Ini Sempat Diangkan 60 Juta Sebelum Lebaran Dan Sekarang Harganya Naik Kembali Gak Tau Kenapa Bisa Naik Terus Ke 2016 Dengan Harga Diangka 220 Juta Yang Ini Untuk 2016 Malah Harganya Turun Dari Harga Yang Kemarin Terus Sebelahnya 2010 Kalau Ini Pajaknya Ini Gak Lama Matinya Dan Ini Kondisi Unit Kemarin Kalau Gak Sela Hidup Ini Untuk 2010 Keterangan STNK Ada Nomor Lot 32 Dengan Harga Diangka 125 Juta Berarti Dia Turun Turun Diangka 5 30 Juta An Nomor Lot 27 Ini Yang 2013 Dengan Harga Diangka 190 Juta Nah Ini Kemarin Sempat Diangka 150 Harganya Sekarang Malah Naik Nomor Lot 33 Nomor Lot 33 Harganya 160 Juta Tahun 2011 Jadi Yang Aku Spill Di Belakang Semua Ini Yang Versi Euronya Euro 2 Semua Terus Ada Satu Unit Yang Tahun 2009 Ini Itu Dengan Nomor Lot 23 Ya Kita Cek 23 2009 Dengan Harga Diangka 130 Juta Rupiah Tapi Kondisi Mesin Tidak Hidup Jadi Wajib Bengkel Dulu Yang 2009 Untuk Cek Mesin Hidup Atau Enggak Kalau Kemarin Masuk Katanya Nggak Hidup Kita Lanjut Kesini HDL Tahun 2014 Ini Harga Terakhir Kemarin Diangka 250 Juta Rupiah 250 Juta Kemarin Terakhir Dan Sekarang Coba Diangka Berapa Ini Harganya Sekarang 240 Artinya Dari Harga Kemarin Dia Turun 10 Juta Terus Yang NMR Ini Yang Mbak Mati Nomor Lot 6 Itu Kemarin 270 Kalau Nggak Salah Sekarang 250 Juta Berarti Dia Dari Harga Yang Kemarin Dia Turun 20 Juta Ya Dan Mungkin Itu Aja Mas Untuk Unit Yang Dililang Saat Ini Di Balelang Otobit Dan Selanjutnya Ya Kita Cek Mobil Passenger Yang Dililang Hari Ini Jadi Mohon Maaf Video Durasi Agak Lumayan Panjang Ini Oke Mas Bro Hal Virtus Tah Ni Ti 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 Ti